Mengenai belajar filsafat, belajar tasawuf, dosen liberal, semuanya ini tentu menyelisih akidah para sahabat, iya. Dan pelajaran-pelajaran yang tersebut adalah tidak bermanfaat sama sekali. Filsafat bukan dari Islam, tapi orang masukkan ke dalam Islam. Filsafat berasal dari Yunani. Ajaran Filsafat berasal dari Yunani. Yunani adalah kaum musyrikin. Penyembah berhala, penyembah bintang-bintang. Orang yang tidak beriman kepada para nabi dan rusul. Lalu kenapa bisa masuk ke dalam Islam? Ajaran Filsafat itu. Pada abad ke-2 Hijriyah, atas perintah sebagian khalifah. Yang terpengaruh dengan ajaran sesat telah memerintahkan sebagian ahli untuk menerjemahkan kitab-kitab Yunani ke dalam bahasa Arab. Yang kemudian dibaca oleh sebagian kaum muslimin. khususnya mereka yang manhatnya bengkok, manhatnya manhat yang sesat. Bukan manhat para sahabat Ridwanullah adikim jami'an. Kemudian orang-orang ini mulai memadukan antara Filsafat Yunani dengan ajaran Islam. Maka mulailah masuk ke dalam Islam ajaran Filsafat itu. Yang telah membuat kerusakan yang tidak kecil pada kaum muslimin. Pada hidup dan kehidupan keagamaan mereka saat itu dan sampai hari ini. Di antara tokoh-tokoh Filsafat yang menerjemahkan, meluaskan, mensyarahkan seperti Al-Farabi. Atau dan Ibnu Sina. Yang mereka memang para Filsafat yang telah menyimpang dari manhat para sahabat. Karena itu para ulama, ahlus sunnah bangkit membantah mereka. Maka ini ilmu yang tidak bermanfaat sama sekali. Demikian juga tasawuf. Yang berasal pertama dari orang-orang zindik, munafik. Yang memasukkan sesuatu ajaran ke dalam Islam. Berupa nyanyian-nyanyian zikir. Jadi zikir itu dibuat sebagai nyanyian. Berzikir sambil bernyanyi. Bernyanyi sambil berzikir. Ini pertama kali dimasukkan oleh orang-orang munafik ke dalam Islam. Pada abad kedua hijriyah. Dan telah diketahui oleh salah seorang imam besar. Yang sangat jeli dan cermat dalam meneliti ajaran-ajaran sesat. Yaitu al-imam al-shafi'i. Rahmatullahi alaih. Maka ketika beliau akan meninggalkan Bagdad. Beliau mengatakan bahwa ini ada satu ajaran ini. Yang ini berzikir sambil bernyanyi. Yang tidak pernah dikenal oleh Islam. Berzikir harus dengan khusyuk. Bukan dengan nyanyian. Akhirnya dituduh oleh al-imam al-shafi'i. Setelah beliau berangkat ke Bagdad. Maka murid-murid ini dan sahabat-sahabatnya meneliti. Dan memeriksa ternyata ada sekelompok orang. Yang melakukan zikir-zikir ritual dalam Islam. Sambil bernyanyi, bernari-nari. Ini yang dikatakan zindik dari Islam. Kemudian berkembang lagi ajaran tasawuf dari orang-orang yang melampaui batas. Sebagian kaum muslimin melampaui batas dalam beribadah. Dan masuk ke dalam bedah. Dan ada pembicaraan yang panjang mengenai ini. Ada pun liberal. Ini bukan dari Islam. Islam liberal adalah ajaran yang telah tua usianya. Yang pernah dibawa oleh orang-orang di luar Islam untuk merusak Islam dari dalam. Yang tujuannya adalah membatalkan syariat. Oleh karena itu orang-orang liberal, dimanapun mereka atas nama Islam, itu tidak sholat. Kalaupun sholat itu sholat nifak. Berpura-pura. Mereka meyakini, keyakinan mereka, sholat tidak diperintah seperti sholat kaum muslimin lima waktu sehari. Tidak ada dalam kamus mereka itu. Ini tentu bukan-bukan Islam. Bukan-bukan Islam. Oleh karena itu diperlukan perbaikan manhaj. Di tengah masyarakat kaum muslimin. Kembali kepada al-kitab dan sunnah. Ala fahmi salafin as-salihin. Para sahabat dan tabiin dan tabi'ut tabiin. Tidak dapat tidak. Karena ini manhat yang hak. Manhat yang lurus. Terima kasih. Terima kasih.